Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Setelah menggelar olah tempat kejadian perkara, petugas memperbaiki instalasi listrik. Sebelumnya bangkai bus Padma Kencana yang masuk jurang di Sumedang dievakuasi dengan alat berat. Di lokasi kejadian kecelakaan maut bus Padma Kencana yang masuk jurang di Sumedang, petugas memperbaiki instalasi listrik. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti jatuhnya bus pariwisata Sri Padma Kencana ke dalam jurang. Kasus kecelakaan maut yang menewaskan puluhan penumpang kini ditangani tim gabungan dari Kor Lantas Polri, Dirt Lantas, Polda, Jawa Barat, dan Unit Laka Lantas Polri, Sumedang. Dan pemirsa kecelakaan maut di Sumedang, Jawa Barat menyebabkan 28 orang meninggal dunia. 37 orang lainnya luka berat dan ringan. Dan saya akan tunjukkan bagaimana kronologis kecelakaan bus tersebut terjadi. Kita sudah memiliki informasinya untuk Anda, pemirsa. Ini kami tampilkan di sini. Ya, ini dia pemirsa di mana kecelakaan maut di Sumedang, Jawa Barat terjadi rabu sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan bus mengalami masalah ketika berada di Tanjakan Cahe. Ini dia. Penumpang bus saat itu mencium bau kopling, lalu penumpang meminta berhenti. Akan tetapi rem sudah tidak bisa berfungsi lagi, pemirsa, sehingga driver atau pengemudi bus kehilangan arah dan menyebabkan bus masuk ke jurang pada saat itu. Dan saat di turunan Cahe, bus mulai oleng karena rem blong. Sopir bus tidak bisa mengendalikan kendaraan, sehingga bus terperosok ke dalam jurang. Ini dia, pemirsa, bagaimana kita ketahui bersama posisi bus berada di dalam jurang dengan posisi terbalik, di mana ban posisinya di atas, atap bus ada di bawah dan menyebabkan petugas juga kesulitan untuk melakukan evakuasi terhadap korban. Korban yang meninggal dunia, terutama Basarnas, pihak kepolisi yang juga dibantu warga menghabiskan waktu berjam-jam, pemirsa, untuk mengevakuasi para korban yang berada atau terjepit di bawah bus. Kita ketahui bersama, bis ini menewaskan data terupdate yang kami terima, menewaskan 29 orang. Dan beberapa orang lainnya masih berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan, termasuk luka berat dan juga luka ringan. Dan beberapa jenazah juga sudah bisa diambil oleh keluarga. Inilah kronologis kecelakaan yang terjadi di Tanja Kancai, Kabupaten Sumedang.